Saat ini sisa jemaah haji asal Aceh yang masih berada di Tanah Suci karena tergabung ke dalam kloter 12, yaitu sebanyak 256 jemaah. Empat diantaranya masih dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi dan belum bisa pulang ke Aceh karena kondisi kesehatan yang masih belum membaik. Sementara itu, selama pelaksanaan ibadah haji, 11 jemaah haji asal embarkasi Aceh meninggal dunia, baik dalam perjalanan menuju ke Arab Saudi, saat pelaksanaan ibadah haji, di rumah sakit, hingga saat menunggu kepulangan. Ada pun jumlah haji yang meninggal berasal dari sejumlah kloter haji, mulai kloter 3, 1 orang, kloter 4, 3 orang, kloter 6, 2 orang, kloter 8, 2 orang, kloter 11, 2 orang, dan kloter 12, banyak 1 orang jemaah. Dari 256 jemaah itu, ada 4 orang yang sakit, masih dirawat di rumah sakit. Kemudian, ada yang wafat atau meninggal di Arab Saudi, itu 11 orang. Jadi nanti insyaAllah di kloter 12, kelembang kedua, tanggal 30 dari Arab Saudi, akan tiba di tanggal 31. Sementara itu, kloter 12 akan kembali ke Aceh pada 30 Juli mendatang, dan akan tiba di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda pada 31 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kloter ini mengalami keterlambatan karena masuk ke dalam gelombang kedua keberangkatan ibadah haji.